Setelah penetapan Jokowi sebagai calon presiden, PDI Perjuangan langsung bergerak cepat, logo Jokowi for President langsung disebar melalui media sosial. Bahkan jauh sebelum Jokowi diberi mandat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarno Putri, dukungan untuk mantan wali kota Solo ini juga telah berkembang. Hanya dalam hitungan detik setelah Jokowi menyatakan siap menjadi calon presiden dari partainya, akun Twitter at PDI Perjuangan langsung menyebarkan logo baru Jokowi for President. Logo berwarna merah putih itu menggambarkan wajah Jokowi lengkap dengan pernyataan agar logo ini digunakan untuk profil picture sebagai dukungan kepada Jokowi. Dukungan untuk Jokowi pun langsung bertebaran, sebagian besar bersemangat menyambut keputusan Jokowi untuk maju menjadi Presiden RI 2014. Dukungan untuk Jokowi bukan muncul baru-baru ini saja, sebelumnya sudah ada Jokowi Presiden 2014 blogspot.com yang menyebutkan berbagai kriteria mengapa Jokowi pandai Jokowi, blog ini juga mencantumkan game atau permainan Jokowi berjudul Jokowi Selamatkan Indonesia 2014. Sebelumnya beberapa kali dukungan untuk Jokowi juga digelar di sejumlah kota. Satunya relawan Indonesia baru yang pernah menggelar dukungan saat acara Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan beberapa waktu lalu di Ibu Kota Jakarta dan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Sumatera Barat, relawan Indonesia baru juga melakukan hal yang sama, membagikan kaos dukungan untuk Jokowi. Pasca Jokowi resmi bertarung di bursa calon Presiden, tentunya ada satu hal yang masih mengganjal. Siapakah yang nantinya kelak akan memimpin Jakarta, menggantikan Jokowi? Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.